Dalam rangka memperingati HUT RI ke 78 tahun, Polda Sumbar bersama TNI, Basarnas, dan Dinas Kelautan melakukan pengibaran bendera merah putih di dasar laut. Pengibaran bendera dilakukan pada kedalaman 30 meter di kawasan perairan Pulau Sinyaru, kecematan Bungus Teluk Kabung pada Rabu kemarin. Pada prosesi ini, para peserta upacara membentuk barisan dengan cara melingkar agar tenang dan tidak mengambang di dalam air. Peserta upacara pun berlutut di dasar laut. Dua orang memegang tiang dan bendera merah putih pun dikibarkan. Wakapolda yang menjadi pemimpin upacara memberikan penghormatan kepada sang merah putih yang diikuti oleh peserta upacara. Setelah pengibaran bendera, peserta menancapkan bendera di dasar laut kemudian meninggalkan lokasi upacara. Pulau Sinyaru dipilih sebagai tempat pelaksanaan upacara karena memiliki keindahan alam bawah laut yang menjadi salah satu destinasi wisata bawah laut yang ada di sumbar. Selain itu, mengibar kemendera dalam rangka HUD RI ke-78 merupakan bentuk sinergi antara TNI, Polri, beserta instansi terkait lainnya. Semua, dari pagi tadi hingga siang ini, Alhamdulillah kita melakukan penyelaman dalam rangka menaikan bendera di dasar laut. Yang melubang ini kita, sinegitas TNI-Polri, kebersamaan kita, kebentukan solidnya kita bersama TNI dan Polri dan masyarakat di sini. dan suatu hal yang untuk melakukan hal mempertahankan di daerah wilayah Semasa Barat ini dalam keamanan, keamanan, kecepanan, dan ketentangan untuk masyarakat juga.